Kau bukan Simon, suara ibunya meninggi hampir mencerit Menjauh dari rumahku, sebelum kubunuh kau monster Mendadak Simon membayangkan ibunya mengambil salah satu pisau di dapur Pikiran itu mendorong Simon untuk berdiri menegakkan badannya Jika ibunya menyerangnya, tanda Kane akan bereaksi Tanda ini akan menghancurkan ibunya Sebagaimana telah menghancurkan Lilith Tidak, Simon mengingatkan diri sendiri Ibunya tidak membencinya Ibunya mengira dia sudah mati Yang dibenci ibunya adalah sesuatu yang tidak ada Aku bukan sesuatu yang ia katakan itu Simon tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana Termangu, seandainya ponsel tidak mulai berdering Menggetarkan saku mantelnya Halo, Simon? Itu Terry Sahabatnya itu terdengar sulit bernafas Kau di mana? Di rumah, kata Simon Lalu berhenti Rumah ibuku Suaranya terdengar hampa dan jauh bagi telinganya sendiri Kenapa kau belum kembali ke institut? Semua orang baik-baik saja? Itu dia, kata Clary Tepat seru pas kau pergi Mari turun dari atap tempat Jess seharusnya menunggu Tidak ada siapa-siapa di sana Simon bergerak Apa maksudmu tidak ada siapa-siapa di sana? Jess hilang, kata Clary Dan Simon bisa mendengar ketegangan dalam suara sahabat Jess Begitu pula, Sebastian Simon berhenti di dalam bayangan sebuah pohon berdahan gundul Tapi, Sebastian sudah mati Dia sudah mati, Clary Kalau begitu, Jess kan? Kenapa tubuhnya tidak ada di sana? Karena memang tidak ada, kata Clary Akhirnya suaranya pecah Di sana Cuman ada darah dan pecahan kaca Mereka berdua hilang, Simon Jess hilang Oke, kemana perginya Simon dan Jess? Oh, salah ya Oke, kontaknya habis Ada yang menggantikan Jess? Mas mungkin? Jess, langsung Oke Itu dia, part pertama Dan yang part berikutnya Kita akan panggil dari pesertanya Terima kasih telah menonton!